Israel dan Hezbollah pada dasarnya adalah musuh bebuyutan. Konflik di Gaza seringkali menjadi pemicu perselisihan antara keduanya. Sebelumnya, Hezbollah jarang terlibat dalam konfrontasi langsung dengan Israel, namun sekarang mereka mulai melakukannya. Serangan demi serangan saling dibalas, menciptakan kesan perang terbuka. Serangan dari Hezbollah kadang-kadang tidak bisa dihalau oleh Israel. Jadi, apakah pejuang Lebanon itu bisa mengalahkan Israel? Berikut adalah beberapa faktor yang bisa mewujudkan kemungkinan tersebut. Persenjataan Hezbollah yang semakin canggih. Konflik di perbatasan Lebanon-Israel telah memburuk dalam sebulan terakhir, menjadi kesempatan bagi Hezbollah untuk menunjukkan dominasinya di kawasan tersebut. Hezbollah semakin aktif memamarkan sistem persenjataannya, yang telah berkembang pesat sejak tahun 2006. Roket-roket yang mereka tembakan kini semakin canggih, mampu merekam gambar saat mendekati target. Gambar-gambar ini kemudian disiarkan di TV Al-Manar milik Hezbollah. Pada 8 Juni, Hezbollah menembakkan roket artileri Falak 2 buatan Iran untuk pertama kalinya. Roket ini membawa hulu ledak yang lebih besar dibandingkan dengan Falak 1 yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Serangan-serangan ini dianggap oleh para pakar sebagai aksi pamer senjata di tengah eskalasi perang dengan Israel di perbatasan. Hezbollah menunjukkan kemampuan mereka untuk memperkuat daya tangkal dalam perang konvensional, kata Z.G. Jones, wakil presiden senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional di Washington. Siapkan ratusan ribu roket. Kepemilikan sejumlah besar roket oleh Hezbollah menjadi ancaman paling serius bagi Israel. Pada kejadian 12 Juni lalu, Hezbollah meluncurkan 215 roket yang berhasil menembus pertahanan Israel. Meskipun tidak ada korban jiwa, kebakaran dilaporkan sebagai akibat serius dari serangan tersebut. Kekuatan militer Hezbollah didukung oleh persenjataan roket yang melimpah, dan para ahli yakin bahwa kelompok Islam Syiah ini memiliki lebih dari 100 ribu roket. Mereka bahkan mengakui memiliki roket yang bisa mencapai seluruh wilayah Israel. Banyak dari roket Hezbollah tidak terarah, namun mereka juga memiliki rudal presisi, drone, rudal anti-tank, anti-pesawat, dan anti-kapal. Sebagian besar senjata milik Hezbollah adalah model Iran, Rusia, atau Tiongkok. Namun, secara umum, Iran dikenal sebagai pendukung dan pemasok senjata utama bagi Hezbollah. Dengan dukungan ini, Hezbollah mampu meningkatkan daya tempur mereka dan menambah ancaman bagi Israel di kawasan tersebut. Ancaman yang ditimbulkan oleh Hezbollah tidak hanya terletak pada jumlah senjata yang mereka miliki, tetapi juga pada teknologi yang semakin canggih. Dengan rudal presisi, mereka bisa menargetkan infrastruktur penting di Israel. Drone-drone mereka dapat digunakan untuk pengintaian dan serangan jarak jauh, sementara rudal anti-tank, anti-pesawat, dan anti-kapal menambah lapisan ancaman bagi militer Israel. Konfrontasi ini memerlukan perhatian serius dari komunitas internasional untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan memastikan stabilitas di kawasan tersebut. Rudal presisi yang sulit dicegat Saat melawan Israel pada tahun 2006, roket terarah merupakan bagian terbesar dari persenjataan rudal Hezbollah. Saat itu, Hezbollah menembakkan sekitar 4.000 rudal ke Israel, sebagian besarnya adalah rudal gaya Katyusha. Rudal jenis ini masih digunakan dalam konflik terbaru, seperti pada serangan 6 Mei 2024, ketika belasan roket Katyusha diluncurkan dan menargetkan markas besar Divisi Golan di Pangkalan Nava, menurut laporan yang dirilis AFP. Pemimpin Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, menyatakan bahwa perubahan terbesar dalam persenjataan kelompok ini sejak tahun 2006 adalah perluasan sistem panduan presisi. Dalam pernyataan yang dikutip oleh Tempo, ia mengatakan bahwa Hezbollah kini memiliki kemampuan di Lebanon untuk melengkapi ribuan roket dengan sistem panduan presisi, menjadikannya rudal yang lebih akurat. Selain itu, rudal presisi dan drone Hezbollah sulit di Bendung, membuat jebakan mematikan yang mengintai IDF di utara. Perkembangan ini menempatkan lebih banyak wilayah Israel dalam jangkauan Hezbollah. Para ahli mengatakan ada kemungkinan bagi kelompok ini untuk menyerang sasaran yang lebih spesifik, seperti infrastruktur penting dan situs militer. Dengan kemampuan persenjataan yang semakin canggih, ancaman dari Hezbollah terhadap Israel menjadi semakin nyata dan kompleks. Drone Sebanyak 10 drone Hezbollah berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome yang dikenal canggih pada awal Juni lalu. Pencapaian ini sangat signifikan, terutama karena sirena alarm serangan udara tidak menyala dan ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hezbollah menggunakan drone terutama untuk pengintaian dan operasi ofensif. Drone ini, seperti model Ayub dan Mersat yang dirakit secara lokal, relatif murah untuk diproduksi dan dapat membebani sistem pertahanan Iron Dome Israel. Meskipun hanya membawa muatan persenjataan kecil, drone ini memiliki misi yang jelas. Para ahli mengatakan bahwa drone-drone ini mungkin ditujukan untuk menguras sistem pertahanan udara Iron Dome Israel. Sumber non-Israel yang mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa landasan dapat menampung drone besar yang berpotensi dipersenjatai sesuai dengan keinginan Iran. Ini menunjukkan bahwa drone Hezbollah bukan hanya alat pengintaian, tetapi juga bagian dari strategi ofensif yang lebih besar untuk mengganggu dan melemahkan pertahanan udara Israel. Rudal Antikapal Haaretz memang melaporkan penggunaan rudal antitank oleh Hezbollah sebagai senjata penembak Jitu. Namun, keberadaan rudal antikapal juga merupakan senjata signifikan yang digunakan untuk menekan Israel. Hezbollah pertama kali membuktikan bahwa mereka memiliki rudal antikapal pada tahun 2006, ketika mereka menyerang kapal perang Israel yang berjarak 16 km dari lepas pantai, menewaskan empat personel Israel dan merusak kapal tersebut. Dalam konflik terbaru, Hezbollah dilaporkan mengancam kapal-kapal as yang dikerahkan di wilayah tersebut. Ancaman ini muncul bersamaan dengan peringatan pemimpin Hezbollah, Said Hassan Nasrallah, pada November. Mengutip Reuters, dua sumber di Lebanon yang mengetahui persenjataan Hezbollah mengatakan bahwa Nasrallah mengacu pada kemampuan rudal antikapal Hezbollah yang sangat ditingkatkan, termasuk rudal Yahon buatan Rusia dengan jangkauan 300 km. Laporan media dan analis selama bertahun-tahun mengindikasikan bahwa Hezbollah memperoleh rudal Yahon di Suriah setelah dikerahkan di sana lebih dari satu dekade lalu. Namun, Hezbollah tidak pernah mengkonfirmasi kepemilikan senjata tersebut. Rudal anti-tank Hezbollah menggunakan rudal anti-tank berpemandu secara ekstensif pada perang tahun 2006 dan kembali mengerahkan senjata tersebut dalam pertempuran baru-baru ini. Berdasarkan laporan media Israel, Haaretz, pada 10 Januari 2024, penggunaan rudal anti-tank oleh Hezbollah dilaporkan sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menggunakan rudal ini secara besar-besaran setiap hari terhadap warga sipil, tentara, kendaraan, kandang ayam, dan rumah di utara Israel, kata Yehoshua Kaliski, seorang peneliti senior di Institut Studi Keamanan Nasional. Menurut laporan surat kabar tersebut, langkah Hezbollah ini dipandang sebagai peningkatan luar biasa. Sebelumnya, Hezbollah hanya meluncurkan mortir dan roket ke pos-pos militer Israel sejak Oktober lalu. Penggunaan senjata presisi oleh Hezbollah ini dianggap tidak memiliki bandingan di Israel dan mungkin secara global. Sebelum konflik yang memicu perang di Gaza, Israel dan Hezbollah telah menghindari bentrokan besar sejak perang selama satu bulan pada tahun 2006. Pada dasarnya, mereka menahan diri untuk menghindari ancaman kehancuran besar. Namun, kini semua kemungkinan bisa terjadi, terutama karena Hezbollah sangat terorganisir dan Israel waspada terhadap hal itu. Pertanyaannya, apakah Israel benar-benar bisa dihancurkan oleh Hezbollah?